Halo guys, welcome back to my channel Setria Project Jadi, video kali ini aku akan bagian tutorial tutorial dan jelasin aplikasi pengedit paling baik 2019 dari 2019, 2018, 2017 lalu yaitu untuk smartphone, untuk smartphone aplikasinya yalah Game Master mengapa Game Master tidak PowerDirector atau Viva bukan karena Game Master memiliki fitur yang hampir sama dengan Trainer Pro yang seperti editing, aplikasi editing yang ada di PC atau komputer lainnya di sini, di video ini, dia akan bagiin penjelasan-penjelasan tentang Game Master dan fitur-fiturnya di deskripsi Oke, mari kita tekan tombol ini, Project aspek, nah kalian bisa pilih aspek rasio, mau 1.1 ini, nah ini 1.2.1 ini, yaitu biasanya resolusi untuk buat video-video Instagram, nah setelah mau jadi selebgram kalian bisa pakai kualitas ini, dan yang 9.16 ini untuk yang kualitas seperti potret ya, saat kalian nge-shoot video itu waktu potret, dan yang 16.9 Nah, gue suka banget pakai 16.9, nah mari kita tekan 16.9 Nah, oke, kita sudah dikit master fitur-fiturnya Nah, dari pengaturan, kita tekan pengaturan, nah disini ada ketematis pengaturan audio kelemahan audio, nah di video juga ada penyutingan, disini kalian bisa mengatur berapa durasi lapisan video proyek, dan foto dev proyek Nah, ada pemangkasan foto dev proyek, atau paskan ke layar, isi rek, gambus, pangkat, dan dirikan, atau acak kita centang, nah lalu kita ingin menambahkan video ke dalam yang mau kita editing, kita tekan media ya, terserah kalian mau pilih video apa, tersesuai selera ya guys, kalau gue pakai video yang, nah ini aja ya guys terserah ini itu intro ya, terserah kalian mau nambah, nah kalian bisa nambahkan video sebanyak yang kalian inginkan ya, gue mau pakai 2 aja ya, oke kita pakai 2, intro sama ini ya, kalau sudah kita centang, gue beli 3 nih, dan dari ini nah ini review-reviewnya, nah disini kalian bisa lihat banyak sekali fiturnya setelah kalian ingin editing, kalian juga bisa menambahkan lapisan disini ada tekan lepisan, ada media, efek kamparan, teks, serta tulisan tangan, kalian tekan media, jika ingin menambahkan video seperti subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nah misalnya kalian bisa nonton screen screennya di youtube, oke guys nah ini dia, nah ada kita, kalian tekan konsi kroma, aktifkan, jika masih belum sesuai, nah ini dia nah, ada tekan tombol subscribe, nah itu tentang lapisan, tentang media, lalu juga lapisan tentang efek, kalian bisa download efeknya di toko, game master, ini fhax, gang striking, chromatocrit, musuh contoh chromatocrit, nah, memberi efek list, kalian bisa memperkecilnya, dan memperkecilnya, lalu ini ada animasi masuk, ada memudar, dan kalian bisa atur durasinya, ada pop, geser kanan, geser ke kiri, ke atas, lead down, sesuai selera ya guys, dan juga didukung oleh animasi keluarnya, nah ini animasi keluarnya, berarti maksudnya, tadi ada animasi wujud, berarti ada animasi keluarnya, dan ada efek keseluruhan, kita berkedip lambat, berkedip-kedip-kedip-kedip, denyut, dan grogi, nah itu memberi efek dari suatu animasinya guys, oke, kita hapus lagi, oke, kita kembali ke lapisan, nah tadi sudah efek, lalu kita tekan hamparan, nah hamparan ini, hanya menambahkan suatu kayak stiker-stiker gitu ya guys, contoh level up, game over, nah disini game over, kalian bisa memperkecilnya, coba lalu kita mainkan, dan seperti itu guys, ya nambahkan efek-efek itu, lalu tes, nah disini kalian bisa menambahkan, teks ini digunakan untuk title, menjelaskan tentang video kalian, tentang apa, dan sesuai selera tentunya guys, oke, lapisan lagi, kita ke tulisan tangan, tulisan tangan ini, contoh, ini ya guys, ini memperbaikannya, untuk mengatur ukuran, tulisan tangan, nah ini kita bisa tulis kotak, kalau ada penampakan, penampakan, pasti pakai bunderan gini ya guys, karena merah warna juga sesuai selera ya guys, nah ini seperti ini guys, nah lalu, sudah, lapisan sudah semua, nah, lalu kita ke, video, nah saya kalian ingin mengedit video, nih, kalian pertama, tekan videonya dulu, baru sampai ada muncul warna kuning ini, ini, nah dari tombol pertama, ini ada tombol gunting, gunting untuk memakai font, memotong ya guys, memotong video, untuk memotong ke kiri, ataupun memotong ke kanan, ataupun dibagi menjadi dua, nah kalau mau kalian ingin ekstrak audio, atau memisahkan audio video, apa, audio atau suara dari videonya, kalian tekan ekstrak audio, nah, audionya ini, sudah ada ya guys, kalian juga bisa mengaturnya, latar, bisa menjadikan latar belakang, dan untuk mengubah suaranya, bisa menjadi tupai begini, dengarkan ya, nah itu suara tupai guys, nah kalian bisa mengubah selera, ada audio juga, kalian bisa mengubah volumenya menjadi 200%, tidak hanya 100% saja, tapi 200%, wow, oke, videonya juga bisa diubah juga guys, dari 200, dari 100 menjadi 200, keren, nah, lalu kalian bisa mengontrol kecepatannya, kecepatannya saya sudah pakai pro, bisa sampai 8-16 kali ya guys, karena videonya pendek, jadi tidak bisa diatur kecepatannya terlalu tinggi, nah lalu, apa ini, tombol ini, nah ini untuk di crop, atau pemangkasan, dari, dari, nah ini, dari sini, kalian bisa memperbesar, kalian bisa mengatur sesuai selera, jadi seperti ini hasilnya, untuk di crop, dan juga bisa posisi awal, dari sini, kita atur ke tengah anak, sesuai selera, seperti itu aja guys, kita atur saja, nah, ada tempat, ada, lalu ada kotak putih ini, dikenanya apa, ini adalah transisi, atau efek transisi, memberi, seperti efek pemindahan, dari video satu ke video lain, atau foto satu ke foto lain, kalian bisa banyak transisinya, kalian bisa download ya guys, ada, ini, kotak box, kelas, plastik, powerful, dan lain-lainnya, banyak sekali, ada yang ini, film blur, drip, dan lain-lainnya, sesuai selera tentunya guys, dan lalu, kalian juga bisa mengambil klip grafis, menambahkan klip grafis, nanti itu basic effect, bump, efek, tulisan, dan lain-lainnya, sesuai seleranya tentunya, lalu ada powerful, on stack, dan lain-lainnya juga, sesuai selera juga ya guys, nah, lalu ini, kontrol kecepatan tadi sudah, putar atau pencerminan, nah, kalian juga bisa mengatur rotasinya, entah baik sebelah kanan, atau sebelah kiri, terserah, atas ataupun bawah, sama saja, nah, lalu kita pilih filter warna, filter warna ini digunakan kutama filter, atau pengubahan warna dari suatu video, hmm, entah kalian bisa pilih efek negatif, efek grading, dan lain-lainnya, sesuai selera tentunya, lalu ini ada amplop suara, amplop suara digunakan untuk mengatur suara tinggi rendahnya dari suara video itu, dan ada filter audio, nah ini seperti tadi, oke, nggak ada tupai robot, ada suara dalam, sesuai selera tentunya guys, nah, fig net digunakan ada gelap terang dari sisi kanan kirinya, nggak kelihatannya emang guys, nah, fig net, oke, hanya itu, hanya setiap saja, kalian bisa menggunakan aplikasi kinemaster ini, oh iya, satu lagi ada, kalian juga bisa menambahkan audio musik, di sini ada audio musik terserah, musik apa yang kalian ingin tambahkan, lalu kalian tekan ini, musik yang kalian ingin, lalu tekan ada tombol tambah, otomatis tambah, kalian juga bisa mengatur musik menjadi 200% atau 100% selera juga guys, ini seperti itu, kalian juga bisa memangkas lagu ini dari kanan, kiri, atau dibagi menjadi 2, kalian juga bisa memperpanjangnya sampai project akhir atau video terakhir tanpa batas, dan mengubah musik ini menjadi latar belakang, supaya suaranya latar belakang terlihat jelas, lalu yang kedua, yang terakhir ya guys, yang guys, ini adalah suara, kalian juga bisa mendaping, mendaping, atau mengisi suara dari misalkan calon serjana, hai guys, balik lagi dengan calon serjana, ini kita mulai, halo guys, balik lagi dengan calon serjana, berhenti, kalau sudah, lalu kalian bisa atur efek, lalu kita matikan dulu yang ini, ini mati, halo guys, balik lagi dengan calon serjana, nah itu dia untuk mendaping ya guys, oke, lalu setelah semua video, jika sudah selesai kalian editing, kalian bisa tekan ini, untuk menimpannya ke galeri, terserah resolusinya mau apa, 360 PSD54, dan HDD30, serta Full HD, seri pokok yang paling tinggi, ya guys, nah ini juga untuk mengatur lagi kecepatannya, lalu kalau sudah dipercaya dan yakin untuk menyimpannya, kalian tekan export, lalu kalian tinggal menunggu, exportnya selesai, dan melihat hasilnya, nah, sudah kan guys, sudah tersitan, lalu kalian tekan fly, lalu saya sudah mau buka, oke apa, lalu kita lihat, oke guys, jadi itu dia penjelasan tentang Master, jadi gunakanlah aplikasi Kine Master itu dengan sebaik mungkin, karena Kine Master ini adalah aplikasi terbaik untuk smartphone editing terbaik, di 2019, 2018, dan 2020 sebelumnya, hampir, hampir, hampir apa ya, menandingi dengan Premiere Pro, Kine Master ini juga nangkut bisa menambahkan efek kembar, cloning, frame phrase, menghentikan waktu, lor grading, wah terserah sesuai imajinasi kreatif kalian, oke, oke guys, jadi sampai sini dulu video kali ini, terima kasih yang telah menonton, dan terima kasih yang telah komen, ini anfaedah, menurut kalian bagaimana, tolong komen di bawah sebanyak mungkin, oke, terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan aktifkan loncengnya juga, supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya, oke, saya Triapot Project, mohon pamit, bye bye, see you next time, sub indo by broth3rmax